Pangerang Klub Sepak Bola Italia AS Roma akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat 24.7 malam. Kedatangan Francesco Totti DKK ini langsung disambut puluhan Romanisti yang sudah menunggu sejak pukul 5 sore. Pantauan Arta Kota di Terminal 2D Kedatangan Bandara, tim asuhan Rudy Garcia tersebut keluar dari gate 2D sekitar pukul 9 malam kurang 30 menit. Francesco Totti yang berjalan paling depan langsung disambut teriakan para supporter fanatik yang membawa baju klub bertuliskan namanya Il Capitano. Il Capitano teriak seorang pria parubaya saat melihat Kapten AS Roma itu melintas sembari melemparkan senyum di belakang Totti. Menyusul para pemain lainnya seperti Leandro Kastan, Asle Kole, Seido Keita, dan pemain asal Belgia berdarah Sumatera Utara, Raja Nainggolan. Di area tepi jalan bandara, sejumlah marinir TNIL nampak berjaga untuk mempermudah pergerakan para pemain Roma menuju bus yang sudah menunggu. Lalu lintas terminal pun sempat macet total karenanya. Para supporter juga masih berebut foto para pemain AS Roma yang sudah masuk ke dalam bus sembari menyerukan can klub sepak bola berjudi.